Halo selamat siang Mirsa dan teman-teman kusuma Alhamdulillah seperti biasa kita bisa berjumpa kembali yaitu membahas lebah trikona atau lebah kelanceng Oke teman-teman kusuma hari ini saya akan melakukan pecah koloni kembali Yaitu pada sarang lebah trikona atau kelanceng yang 4 bulan lalu saya pecah koloninya teman-teman Yaitu kebetulan ada di atap rumah yang masih ada di bambu teman-teman Oke sudah seperti apa di dalam bambu tersebut apakah sudah bisa pecah koloni atau belum teman-teman Mari kita lihat sama-sama Let's go Oke teman-teman sebelum pecah koloni saya akan beritahukan dulu kepada teman-teman Dan bahwa hasil pecah koloni nanti saya akan masukkan di log bambu ini yang sudah saya siapkan Saya tutup pakai temburung kelapa Oke ini sudah saya bersihkan dan sudah saya kasih pintu untuk pengecekan nanti Ini pintunya Terus untuk pintu lebah ini teman-teman di bawah Itu disana juga ada Disana juga ada Terus ini juga saya kasih pintu Semuanya sama teman-teman Untuk mempermudah pengecekan Ini memang uji coba saya teman-teman Uji coba baru Memakai bambu Sebenarnya ini sudah saya siapkan 3 minggu yang lalu Karena saya nunggu kering dulu Dan sekarang sudah kering teman-teman Kalau disini terkenalnya itu bambu besar teman-teman Oke Ketika madu sudah naik Ke atas ini Dan Tempel di temburung kelapa ini Berarti nanti sudah bisa pasang topping teman-teman Oke kapan-kapan saya bagikan Cara bikin log bambu Seperti ini teman-teman Kita lanjut ke pembongkaran saja Oke inilah sarangnya teman-teman Yang 4 bulan lalu Saya pecah koloninya Seharusnya 3 bulan yang lalu teman-teman Sudah saya pecah Cuma ini telat 1 bulan Mudah-mudahan telur tuannya nanti Tidak keburu Netas semua teman-teman Oke mari kita buka Oh masih ada teman-teman Cuma ini memang sudah banyak Yang menetas teman-teman Tapi ini cukup lah Untuk koloni Oke ini madunya teman-teman Oke mari Ambil telurnya Oh iya teman-teman Oh iya teman-teman kalau mengambil telur Oke kelihatan ya Ini memang sudah banyak yang menetas teman-teman Tapi ini bagus Buat koloni baru Nanti ini akan cepat menetasnya teman-teman Oke taruh Nanti kita cari Salon ratunya Sudah tinggal tidak ada ini Tinggal muda Ini juga calon Generasi baru Oke ini yang muda Terus ini polennya Nanti saja Ambilnya Oke mari kita cari Salon ratunya Untuk sarang ini teman-teman Biasanya saya menemukan Salon ratu itu Lebih dari satu teman-teman Redang 4 sampai 5 Bahkan pernah 8 teman-teman Karena ini termasuk Sarang yang paling bagus Oke ini teman-teman Kelihatan ya Tiga Ada tiga ini teman-teman Ini produktif Kalau bentuknya seperti ini Untuk calon ratu Oke itu juga ada Ini teman-teman Ini nih Itu kelihatan ya Oke jadi 4 4 teman-teman Coba cari lagi Oh ini lagi teman-teman Ini malah Yang lebih 2 teman-teman Ketan ya Jadi 5 teman-teman 1 2 3 4 5 Oke karena Salon ratunya 5 Maka yang 4 Saya ambil teman-teman Nanti saya sisakan Yang 2 Kenapa saya ambil Walaupun Ditaruh di log ini Bersamaan teman-teman Tetap yang jadi ratu Itu 1 Yang lainnya Dibunuh mungkin Karena Tidak kelihatan Kadang Saya ambil Nanti saya bagi 2 Yang 2 Saya taruh di Sarangnya Dan kembali Yang 2 Yang 2 Nanti Saya Taruh di Log baru ini Jadi nanti Bisa saya taruh 3 Teman-teman Oh iya teman-teman Kalau Menemukan Salon ratu Sebanyak ini Bisa untuk Suntik Salon ratu Atau Suntik Kotak topping Yang lagi Kurang Salon ratu Teman-teman Satu Ya Ini sudah Banyak yang Menetas Memang Ini Paling Produktif Teman-teman Oke Selesai Biasa Untuk Tutup Plastik Supaya Lengket Pakai Propolis Ini juga Buat Menciuman Oh Itu Pakanya Teman-teman Ripolen Oke Tutup Tinggal Bintunya Mudah-mudahan Dengan lock Baru ini Berhasil Teman-teman Karena ini Saya juga Lagi uji Coba Pakai Bambu Besar Kalau Ukurannya Macem-macem Teman-teman Teman-teman Bisa Pilih Sendiri Kalau ada Oke Mirsa Dan teman-temanku semua Seperti itulah Pecah koloni Yang saya lakukan Pada hari ini Mudah-mudahan Manfaat Untuk kita Semua Dan bagi Pemirsa Dan teman-teman Yang sudah Mampir ke Channel ini Saya ucapkan Terima kasih Semoga Dalam keadaan Sehat Dan sukses Selalu Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih